Kita lanjutkan kuliah mitigasi bencana Hari ini kita akan membahas community based resilience Jadi kalau kita kembali kepada topik yang akan kita pelajari Selama kuliah ini sebetulnya ini materi community based resilience itu Itu adalah kuliah berikutnya setelah kita bicara ekosistem based resilience Tapi mengapa kemudian saya rubah Karena kemarin hari Rabu Jawa Barat launching Jabar Resilient Culture Province Jadi sebelum itu saya akan sampaikan konsep seperti apa Yang telah Jawa Barat lakukan karena itu menggunakan beberapa kajian Yang sudah dilakukan oleh teman-teman di ITB Barangkali nanti kita bisa mencontohnya untuk di Sumatera Jadi Jabar Resilient Culture Province itu Itu terbagi ke dalam 6 bagian Yang pertama adalah Resilient Citizen Jadi inilah sebetulnya mengapa saya kemudian ingin mencoba membahas Mulai dari community based resilience Karena kalau kita mitigasi bencana tersebut Maka sebetulnya tahap pertama adalah Masyarakat sadar akan resiko bencana Memiliki kesiapsiagaan Tangguh dan mampu pulih setelah terkena bencana Karena itu community based resilience ini menjadi hal yang penting Karena itu adalah hal yang pertama kali yang harus disadari oleh masyarakat Kemudian Resilient yang kedua itu adalah Resilient Knowledge ya Pengetahuan Jadi bagaimana pengetahuan tentang bencana tersebut Diketahui dan itu juga tidak harus high tech atau teknologi tinggi Justru akan lebih efektif kalau memang kearifan lokal Jadi perilaku masyarakat lokal itu Sebetulnya bisa merupakan modal yang sangat besar Di dalam hal manajemen atau mitigasi bencana ini Kalau di Jawa Barat dulu selalu ada istilah hutan larangan Sebetulnya hutan larangan itu bukan ada jin ataupun bukan Bukan Tapi bagaimana orang tua dulu ya Bagaimana orang tua dulu mama Quote and quote ya Menyatakan bahwa kalau kita masuk ke hutan tersebut Maka Anda bisa dimakan oleh kenderaan Ataupun apapun namanya Mungkin di tempat Anda juga ada Nah ini yang di akhir kuliah ini Kita coba eksplor tentang kali-pali kali Tapi poinnya adalah sehingga orang takut Masuk ke dalam hutan tersebut Akibatnya apa? Hutan tersebut terjaga Dan terjaga hutan tersebut kemudian Justru menjaga sumber air Menjaga dari bencana longsor Menjaga dari bencana banjir dan seterusnya Kalau Anda ikuti banjir-banjir yang terjadi sekarang Itu lebih kepada akibat dari penataan ruang Makanya kita berikutnya nanti ada selalu bicara Resilin ekologi di poin kelima Nah yang ketiga adalah resilin infrastruktur Nah resilin infrastruktur ini juga diperlukan ya Misalnya nanti kita bicara shelter atau tempat pengusian Di Jepang misalnya Sekolah itu adalah shelter Tempat orang mengungsi Jadi pada saat terjadi bencana Misalkan gempa Kemana rumah mereka hancur Maka mereka akan mengungsi ke sekolah Dan yang ironi di kita Kalau terjadi gempa Misalkan sekolah adalah yang pertama kali hancur Nah dengan demikian Dan sebetulnya bagaimana kita menggunakan Atau menggunakan infrastruktur yang ada Untuk keperluan meningkatkan ketahat Ataupun dalam proses Sebelum rehab break-on dilakukan Dalam responsif Maka kita mengungsikan masyarakat Misalnya kalau kita menggunakan Masjid sebagai tempat pengusian Ataupun awal kantor pemerintahan Ketika terjadi bencana Nah ini yang kemudian juga harus dipikirkan Bahwa penempatan Infrastruktur tersebut Di tempat-tempat yang aman Ketika bencana itu terjadi Jadi misalkan menyimpan sekolah Pada tempat yang lebih tinggi Sehingga pada saat baju terjadi Sekolah orang bisa mengungsi ke sana Resilien yang keempat adalah Rangka regulasi Nah ini yang sebetulnya di kuliah Nanti juga akan kita bahas Nah yang kelima ini adalah Resilien ekologi Makanya nanti kita sebut dengan Ekosistem best resilient Di sini kita bicara Dari dukung dan dari tampung Sebetulnya Kalau Anda yang mengikuti kuliah Desain lingkungan itu ada di sana Bagaimana kita mendesain suatu area Kemudian disitu Menjadi Adanya keseimbangan Keseimbangan antara Masyarakat yang ada di Hilir dengan masyarakat yang ada di hulu Misalkan Disitulah kemudian muncul yang dikonsep Disebut dengan Konsep jasa lingkungan Konsep jasa lingkungan itu Masyarakat Di hulu hilir Misalkan kalau orang-orang di Kota Palembang itu kan Bandir di kota Palembang itu Bukan akibat Hanya dari Hujan ekstrim atau hujan besar Di kota Palembang Tapi bisa juga terjadi di Akibat di hulunya Atau kalau kita lihat Ada yang Pernah semua pernah ke Tanjung Purung Itu suatu Daerah yang memang Di bawah sungai Sebut Kemudian Kemana Ataupun bagaimana Daya dukung masyarakat Disitu Kebun kopi yang mulai Merambah Daerah hutan lindung Yang kemudian Anda bisa lihat Ketika hujan ekstrim Berwarna coklat Dan seterusnya Itu kan sebetulnya Daya dukung lingkungan Yang terlampaui Jadi ketika kita bicara Bencana Kita tidak hanya Terutama bencana hidromidotologi Itu juga Bisa dilihat dari Faktor lingkungan Nah Yang kemudian Yang keenam adalah Resilience financing Nah ini nanti kita Seperti saya sampaikan Kita akan bahas Di asuransi Bagaimana kita Menggunakan asuransi Bencana Untuk Melakukan hal tersebut Nah Yang kemudian Di kuliah sebelumnya Kita bicara Resilience Jadi bagaimana Kita mengukur Mengukur Resilience Apa yang mau kita ukur Nah ini yang kita Teruskan lagi Nanti Di bagian Slide Apa Di seri Video Yang merupakan Kita bicara Mengenai Resilience Tadi Nah Untuk Itu semua Dipahami Kemudian Jawa Barat Membuat Maskot Maskotnya Apa Maskotnya Adalah Bank Band Jadi Bank Band itu Yang mereka sebut Sebagai Masyarakat Tanggung Bencana Jadi Band itu Dari bencana Oke Nah Oke Untuk Jabar Resilience Citizen Oke Nah Untuk Jabar Resilience Citizen Mereka Membuat Maskot ini Jadi Ini yang Kemudian Misalkan Kalau Nanti Anda Melalui Himpunan PSTG Yang ingin Membuat Suatu Konsep Masyarakat Tangguh Bencana Resilience Citizen Buatlah Semacam Gambar Seperti ini HMTG Apapun Gitu Namanya Dan Apa Maknanya Jabar Resilience Citizen Itu Jawa Masyarakat Tio Barat Yang Ketangguhan Dan Kesiap Bencana Itu Ada Empat Poin Yang Bisa Diukur Yang Pertama Dalam Masyarakat Tio Barat Yang Sada Bencana Yang Kedua Ada Mampu Merayakan Sekitar Tahapan Bencana Baik Pada Saat Bencana Pada Saat Bencana Terjadi Maupun Pada Atas Bencana Dan Yang Ketiga Ini Yang Kita Akan Coba Explore Lebih Dalam Dari Kuliah Kita Ini Di Lokasi Kita Masing-masing Ada Memahami Dan Mersetarikan Kultur Dan Kedepan Lokal Di Tempat Anda Masing-masing Bagaimana Kita Mengukul Itu Itu Yang Kita Diskusikan Melalui Forum Yang Sudah Saya Siapkan Dan Yang Keempat Sebetulnya Ini Aktif Dan Kontribusi Itu Yang Tersebut Dengan Sosial Kapital Bahwa Namanya Berkontribusi Itu Tidak Harus Sesuatu Yang Besar Tapi Dengan Satu Poin Bahwa Jika Kita Tidak Bisa Memecahkan Masalah Maka Kita Jangan Tahu Bahwa Akibat Banjir Itu Adalah Sampah Maka Kita Jangan Membuang Sampah Sembarangan Ini Adalah Filosofi Serhana Sebetulnya Itu Kontribusi Aktif Anda Dalam Pengurangan Resiko Bencana Banjir Simple Tetapi Efeknya Akan Sangat Luar Biasa Mengapa Apa Namanya Misalkan Orang Membuang Sampah Karena Kita Melihat Kira-kira Seperti Itu Nah Hal-hal Itulah Yang Kemudian Sehingga Kita Punya Langkah Keempat Bentuknya Seperti Apa Nah Ini Memang Harus Kita Diskusikan Diskusikan Bersama Nanti Pada saat Anda Melakukan Pemetaan Ataupun Nanti Anda Dengan Konsep Kampus Merdeka Hal-hal Seperti Ini Yang Bisa Dikembangkan Untuk Membangun Ketangguhan Ketangguhan Ataupun Ketahanan Oke Nanti Kita Akan Teruskan Dengan Yang Pointer Kedua Tentang Parameter Apa Saja Yang Kita Ukur Di Dalam Community Based Resilience Teruskan